Intro Salam saudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih dan kekuatan Tuhan Saudara Yermia 17 ayat 7 berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Ayat ini sepertinya kita mudah untuk membacanya tetapi ketika kita harus menaruh harapan kepada Tuhan yang namanya harapan Tentu saja belum terpenuhi sekarang kalau sudah terpenuhi namanya bukan harapan lagi Nah harapan itu kita tidak mengerti batas waktunya sampai kapan harapan itu dipenuhi Tetapi yang pasti pengharapan di dalam Yesus itu pasti digenapi gak mungkin tidak Nah sekarang ini zaman sekarang ini kebanyakan orang itu susah untuk tetap setia berharap Karena setia berharap itu memerlukan ketelatenan Sebenarnya kenapa sih Tuhan kok menuliskan ayat ini Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan Karena Tuhan ingin sekali mengubahkan hidup kita, kepribadian kita Saudara dengan kita menaruh harapan kepada Tuhan Kita belajar menunggu, kita akan mengeluarkan buah roh kesetiaan kasih itu setia saudaraku Dan itu akan mengubah pola pikir kita Karena kita tidak tahu kan sampai kapan itu akan dilakukan Tetapi yang jelas dan pasti bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak pernah kosong Pasti digenapi Nah ini saudaraku sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika Tuhan sengaja untuk menunda jawaban Sengaja untuk membiarkan kita itu menaruh harapan kita Dia mengetes hati kita apakah kita tetap mengandalkan Tuhan Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan Atau kita berharap kepada keadaan yang ada Saudara perlu ketahui bahwa ketika kita mengharapkan Tuhan Langit dan bumi ini akan berlalu tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Dia tidak pernah mengecewakan Dia ingin mengubahkan karakter kita yang kerusak-kerusu Yang tidak setia Manusia itu cenderungnya tidak setia saudaraku Pengennya kalau ini sudah tidak cocok dengan kita Tidak enak ganti yang baru Ini sudah tidak memuaskan Oh saya ingin sesuatu yang baru Itu kecenderungan manusia Sejak manusia jatuh dalam dosa Susah sekali saudaraku untuk kita setia Untuk kita setia kepada pasangan Untuk kita setia kepada gereja Dimana kita ditanam Tuhan disitu Untuk kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita Susah sekali saudaraku Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Untuk sebenarnya mengetes hidup kita Apakah kita benar setia atau tidak Semua yang terjadi itu hanya untuk mengetes hidup kita Tapi dengar baik-baik Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan Karena pasti dia mengenapinya Yuk kita percaya Hidup kita harus diubahkan menjadi seperti Yesus Bapak terima kasih hari ini Dimana Tuhan mengingatkan kami untuk kami setia Untuk kami mengandalkan Tuhan saja Dan kami menaruh harap kami kepada Tuhan Bukan kepada dunia yang berlalu Karena engkau tidak berubah Hanya engkau yang tidak berubah Semua akan berubah Itulah sebabnya Ajarkan kepada kami Untuk menaruh harap kami kepadamu Bukan kepada hal-hal yang kelihatan matah Dan bisa berlalu Dalam nama Yesus Amen Selamat menikmatinya Tuhan memberkati